Halo semuanya, kembali lagi bersamaku di channel ini Oke, video kali ini seperti biasa kita akan bahas Event baru yang akan segera hadir di game FKONA ini Yup, event yang akan segera hadir yaitu Hunting Quest Part 8 Yang dimana Hunting Quest Part 8 ini Akan mengisi minggu-minggu terakhir sebelum kita menuju ke FKONA Anniversary kelima Untuk detail eventnya sendiri, kalian pasti sudah pada paham Hunting Quest merupakan event yang menghadirkan beberapa quest Yang dimana quest tersebut dapat memberikan drop berupa material-material Untuk upgrade serbaan kalian Jadi selain material, itu ada juga drop XP Card Lumayan lah ya Kalian bisa farming material sekaligus XP Card di quest ini Untuk materialnya sendiri itu tergantung dengan tipe monster yang kalian selesaikan Jadi kalian bisa memilih quest sesuai dengan kebutuhan material yang ingin kalian kumpulkan Syarat mengikuti eventnya sendiri, kalian cukup selesaikan Singularity F section ketiga Untuk detail setiap questnya sendiri, itu akan hadir sesuai dengan tanggal yang sudah tertera Namun disini kan masih pada belum kelihatan Nah kali ini saya akan kasih lihat material apa saja yang hadir di Hunting Quest Part 8 kali ini Jadi langsung saja, ini dia gambarannya Inilah beberapa material yang bisa kalian farming di Hunting Quest kali ini Kalian bisa sesuaikan kebutuhan kalian dengan menyelesaikan quest yang menurut kalian itu Memberikan drop material yang kalian butuhkan Jadi misalnya kalau kalian ingin bakar apel disini Ya cukup worth it lah ya Kalian bisa farming material sekaligus XP Card disini Setelah kalian dapat amunisi QP dari event Las Vegas kemarin Jadi kalian bisa upgrade tanpa kalian harus kekurangan bahan yang dibutuhkan Baiklah untuk event kedua disini Selain ada Hunting Quest Kita juga akan dihadirkan sebuah kampai gen Untuk memperingati pre-release untuk anniversary FGUNA yang kelima Untuk jadwalnya sendiri itu rilisnya barengan sama Hunting Quest tadi Untuk hatiannya sendiri Disini kita hanya mendapatkan beberapa CE Hanya dengan login saja Disini ada 4 CE tentunya kalian harus login sebanyak 4 kali Sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Ya lumayan lah ya Mendapatkan 4 CE Kalian bisa gunakan untuk CE bomb Atau kalian bisa bakar jadi mana prism Selain 2 event tadi Akan ada juga banner yang akan mengisi Pre-release anniversary FGUNA yang kelima Dimana banner ini bisa dibilang banner badge sih Isinya yaitu servan yang berkaitan dengan loss spell 1 Sampai dengan loss spell kelima Disini yang terlihat hanya ada satu limited Yaitu si event Yang lainnya kalian bisa gaca di normal banner Jika kalian yang kelasnya itu sudah komplit Kita akan bisa easy skip untuk banner kali ini Oke mungkin cukup itu Untuk pembahasan dari Event-event yang akan segera hadir di game FGUNA ini Jadi kita akan sudah semakin dekat Dengan anniversary FGUNA yang kelima Jadi jika nanti akan ada update-update selanjutnya Saya akan buat video yang lainnya Jadi tetap nantikan saja ya Oke sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya